Sampang Madura, Jawa Timur berhasil ungkap 10 kasus narkoba selama pandemi corona. Restasi mengembirakan tersebut, Kapolres Sampang mendapat apresiasi dari pengurus PCNU setempat. Pemberian sorban kema Polres terbut sebagai penyemangat kepolisian untuk menumpas narkoba di wilayah Sampang. Perantasan kasus narkoba terus dilakukan oleh Polres Sampang Madura, Jawa Timur. Terbukti di saat pandemi corona saat narkoba Polres Sampang berhasil ungkap 10 perkara, dapatkan 12 tersangka narkoba. Keberhasilannya dalam menumpas narkoba, Kapolres Sampang AKB Pnidid Bambang mendapatkan surprise dari pengurus PCNU setempat. Pengurus Nodatur Ulama tersebut adalah Ketua Syuryah K.H.J. Syafiuddin dan Ketua Tanfiziyah PCNU Sampang, yaitu K.H.J. Itkon Busiri. K.H.J. Itkon Busiri memberi kenang-kenangan Kapolres Sampang sebuah sorban yang sudah mendapatkan sertifikasi atau ijasa. PCNU Sampang mengapresiasi langkah Polres dalam penumpasan kasus kriminal, utamanya kasus narkoba. Pak Kapolres, kudas-kudas itu sangat berat di masa COVID-19, masih sempat menurut keamanan terutama masalah narkoba. Dan saya kagum dengan noturnya Pak, nombat, nomor babat, mudah-mudahan di Sampang ini segera keselesaikan masalah narkoba. Dan kami memberikan apresiasi ke penghargaan, mungkin nilai tidak seberapa. Dan Alhamdulillah, pimpinan kami, Rohi Suryah PCNU Sampang, ingin memberikan sorban dari Mekah. Dari Sampang, Jawa Timur, Iis Jayana Madura Channel melaporkan.